Intro Aturan pelarangan operasional ojek berbasis daring atau online yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sontak menuai beragam reaksi. Kebanyakan reaksi yang muncul bersifat negatif. Banyak warga, baik pengemudi ataupun pengguna ojek online mengecam keras aturan yang dianggap tak mendukung masyarakat ini. Kalau misalnya dilarang-larang begitu ya, nanti malah tambah jadi ada pengangguran lebih banyak gitu. Kalau bisa jangan dilarang. Walaupun ngurangin ini juga, kejahatan, ngurangin pengangguran. Sebenarnya dipikirkan lagi ya untuk kedepannya karena yang pertama membantu juga untuk masyarakat terus jalanan juga tidak terlalu macet dengan banyak yang mengendarakan gojek, mengurangi naik bis, naik mobil-mobil pribadi. Kalau jujur aja, saya sih nggak setuju. Karena dengan adanya angkutan umum yang berbasis online ini sih justru sangat membantu ya. Dan selain itu murah juga pastinya. Jadi tentu aja nggak setuju. Seharusnya dari pemerintah khususnya manhub baiknya bisa duduk bareng dengan penyedia jasanya cari solusi soalnya jujur Ojek Online sangat membantu banget buat aktivitas saya sehari-hari ketika buat menembus macet Jakarta. Kabar mengenai pelarangan Ojek Online baru ramai diberitakan Kamis malam kemarin. Presiden Joko Widodo menanggapi langsung aturan ini melalui akun Twitter resminya. Ia mengatakan akan segera memanggil Jonan terkait aturan ini. Jumat pagi ini Menteri Ignasius Jonan menggelar konferensi pers di kantornya. Menurutnya, aturan pelarangan yang ia keluarkan berdasarkan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan amputan jalan. Meski demikian, ia pun memberikan kelonggaran dengan mengizinkan pengoperasian Ojek Online untuk sementara waktu hingga transportasi publik lebih baik.